Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family Di video kali ini saya mau membuat pizza mini dari roti tawar Buatnya mudah, rasanya enak banget dan ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, sekarang bisa kita buat sama-sama Untuk semua yang sudah mengklik, menonton dan mensubscribe channel Ariski Family ini Saya ucapkan terima kasih, semoga riskinya dilancarkan, diberikan keberkahan dan disehatkan selalu Untuk bahan pertama saya pakai telur ayam 2 butir Kemudian saya tambahkan garam setengah sendok teh Selanjutnya telurnya akan saya kocok lepas terlebih dahulu Nah setelah dikocok lepas seperti ini, sekarang akan saya tambahkan air sebanyak 350 ml Kemudian ini kita kocok lagi hingga tercampur rata Nah setelah seperti ini, sisihkan terlebih dahulu ya Bahan selanjutnya saya pakai roti tawar Dan roti tawarnya akan saya potong-potong terlebih dahulu Saya potong kecil-kecil seperti ini ya Nah setelah dipotong, sekarang akan saya masukkan ke dalam kocokan telur yang sudah kita buat tadi Selanjutnya bisa kita potong-potong lagi sisa roti tawarnya Lakukan hingga habis ya Nah setelah dipotong semua, sekarang bisa kita aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini, agar lebih wangi akan saya tambahkan dengan bubuk oregano secukupnya Selanjutnya bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata Selanjutnya bisa kita siapkan cetakan Dan saya menggunakan cetakan teflon seperti ini Dan ini akan saya olesi menggunakan margarin agar pizza mininya nanti tidak lengket Kita olesi margarinnya tipis-tipis seperti ini saja ya Nah setelah semua lubangnya sudah dioles dengan margarin seperti ini Sekarang bisa kita masukkan adonannya yang sudah kita buat tadi Masukkan adonannya sambil kita rapikan seperti ini ya Agar nanti hasilnya bisa padat dan cantik Untuk cetakannya bisa kita isi sampai penuh seperti ini Nanti hasil pizza mininya bisa tebal Tapi kalau ingin hasilnya lebih banyak, ini bisa kita kurangi isiannya ya Selanjutnya setelah diisi dengan adonan Di atasnya ini akan saya tambahkan dengan saus sambal seperti ini Tapi jika tidak suka pedas bisa diganti dengan saus tomat Selanjutnya bisa kita ratakan saus sambalnya dengan sendok seperti ini Untuk alternatif yang lain, saus sambalnya bisa kita ganti dengan saus spaghetti ataupun bolognese Setelah dibeli saus, sekarang bisa kita tambahkan topping Saya menggunakan 2 buah sosis yang sudah saya iris tipis seperti ini Selanjutnya saya tambahkan juga dengan keju yang sudah saya parut seperti ini Selanjutnya bisa kita tambahkan juga mayonnaise di atasnya seperti ini Kemudian biar lebih cantik warnanya bisa kita semprotkan lagi saus sambalnya Nah setelah seperti ini, sekarang siap untuk kita panggang Akan saya panggang di atas kompor yang sudah saya alasi dengan seng seperti ini Agar nanti pizzanya tidak cepat gosong Kemudian ini kita tutup teflonnya agar matangnya merata Kemudian nyalakan kompornya menggunakan api kecil Nah ini setelah 15 menitan dipanggang Bisa kita lihat pizza mininya sudah mengembang seperti ini Sekarang bisa kita cek jika bagian pinggirnya berwarna kecoklatan Artinya sudah matang Nah ini dia pizza mininya yang sudah jadi Hasilnya seperti ini Dari tampilannya saja ini terlihat menarik Dan rasanya tentu saja enak banget Untuk tesunnya pizza mini ini lembut dan walaupun sudah dingin tidak akan keras Untuk dijadikan ide jualan pizza mini dari roti tawar ini cocok banget Dan ini bisa kita kemas menggunakan plastik OPP ukuran 10x15 Agar lebih menarik kemasannya Ini bisa kita berikan stiker thank you seperti ini Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jika suka tolong like dan sharenya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton